Saya selalu punya pemahaman, kan ketika saya mengenal Tuhan tadi saya denger Pastor berkata, kalau kita dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu, pasti kita akan melayani Dia. Yes, I agree 100%. Dan saya percaya, Dia akan terus membawa kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, kita akan melayani Dia yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Bayangkan kalau saya serve, misalnya Pak Jokowi ya Bu ya, saya jadi hostnya. Oh, saya akan lakukan semua yang terbaik yang saya pernah bisa lakukan. Saya akan serve Dia yang terbaik hari ini. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan, apakah Bapak Ibu ingin melayani Dia dan beri yang terbaik? Yang tahu cuman Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu mengenal Tuhan. Sangat pribadi. Engkau akan melihat Yesus secara pribadi. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu sampai hari ini, kalau tadi ada seorang wanita yang bertanya. Ada banyak tantangan, banyak banget. Dalam pelayanan, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dalam ministri. Banyak sekali, Saudara. Tapi karena saya tahu bahwa yang saya kenal, Tuhan yang saya kenal everyday. Yang selalu berjanji. Dan Dia bilang, Engkau tidak pernah sendiri. Aku tidak pernah melupakan Engkau. Sehingga ketika kesulitan datang, saya datang kepada Bapak. Dan bilang, Lord, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kekuatan. Aku tidak mampu. Sometimes we have to be honest. Setuju boleh katakan amin. Ada saatnya saya dengan bercucuran air matang. Gak tahu bagaimana caranya mencerita kepada Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya boleh jujur enggak. Saya kok enggak begitu kuat. Saya enggak mampu. Terlalu banyak hal yang saya hadapi. Give me your strength, O Lord. Mungkin dengan air mata yang sulit buat dibendung. Tapi saya selalu melihat, Dia seperti Bapak yang kemudian menguatkan saya. That's why sampai hari ini. Ada banyak doa yang tidak Tuhan jawab. Persis. Tapi saya selalu tahu bahwa seperti lagu tadi. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin, amin. Amin, Bapak Ibu. Mengenal Tuhan adalah perjalanan seumur hidup. Setuju boleh katakan. Engkau akan kenal Bapak. Engkau akan mengalami kasihnya. Dan Dia akan menceritakan banyak hal yang kau dan saya tidak ngerti. Setuju boleh katakan amin. Ada satu ayat yang berkata seperti ini, Saudara. Ketika kita mengenal Tuhan. Kita tidak bisa memahami seluruh firman Allah dengan isi kepala kita. Tapi kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Dikatakan, Saudara. Umatku itu binasa. Jadi kalau kita tidak kenal Dia secara pribadi. Dikatakan kita akan kehilangan pandangan kita kepada Kristus. Karena hari-hari ini kita belum berada di masa-masa yang sulit. Alkitab mencatat akan datang. The time will come. Kita akan berada di musim-musim yang sulit. Kalau kita tidak kuat akarnya. Tidak kuat imannya. Tidak kuat. Kita kenal Tuhan sebagai apa? Siapa Dia? Anda tidak akan punya cukup kemampuan. Dikatakan karena Engkau yang menolak pengenalan itu. Saudara. Dikatakan, Jadi bukan karena kita kurang pengetahuan firman. Tapi kita tidak ingin mengenal firman. Anda baca Alkitab setiap hari. Tapi tidak punya keinginan. Saudara. Anda dengar firman di Youtube. Mungkin ulang-ulang. Tanpa Engkau ada keinginan berkata Tuhan. Teach me. Teach me Lord. Ajar aku Tuhan. Aku tidak mengerti. Engkau akan dibukakan. Engkau diberikan haus dan lapar. Sehingga semakin Engkau rindu untuk kenal Tuhan. Engkau tidak akan hitung-hitungan beribadah. Tidak pernah hitung-hitungan capek mau melayani. Karena Engkau kenal Tuhan yang Engkau sembah. Dan saya sembah. Suci boleh katakan amin. Dikatakan firman Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa apa? Mereka mengenal Engkau. Jadi kekekalan itu ternyata tergantung. Setiap umat yang ingin kenal Dia. Setiap hari. Setiap saat. Kadang saya lagi kerjain apa? Saya berusaha untuk tetap keep connecting with God. Karena mengenal Allah itu setiap hari. Setiap saat. Saya bilang kepada anak saya waktu sebelum dia sekolah ke luar negeri. Dia bisa bernyanyi dan suaranya. Aduh kemana-mana ya. Jadi saya suka minder kalau dia nyanyi. Tapi saya bilang. Tanpa hati yang mengenal Tuhan. Setiap talenta kita biasa saja. Sebab itu doa saya. Saya selalu bilang. Kenal Tuhan. Mama dan papa melayani Tuhan. Tidak berarti anak-anak otomatis mengenal Tuhan. Sebab itu satu tujuan kita orang tua. Doa buat setiap anak-anak kita. Setuju boleh katakan amin. Supaya bukan saja kita yang kenal Tuhan. Tapi anak-anak kita bukan hanya menjadi Kristen biasa. Tapi dia kenal. Ketika dia kenal dia alami. Saudara itu sangat berbeda. Sebab itu anak-anak biarpun jauh ketika dia telpon dengan bercucuran air mata. Saya bilang mama cuma doa. Kamu juga doa disana. Bapak tidak pernah meninggalkan engkau. Dan kemudian besoknya ma, Tuhan buka jalan. Ma, Tuhan buka jalan. That's my Jesus. Itu Tuhan yang kita sempat. Setuju boleh katakan amin. Saya ingin bagikan sedikit secara cepat. Ada empat kata yang ditulis. Dari sekian banyak yang ditulis dalam Alkitab tentang kata mengenal. Sedaraku yang kekasih. Mengenal itu. Ada satu kata yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Yang kita tahu di ayat. Aku tidak mengenal engkau. Ginosko. Ginosko itu artinya memperoleh pengetahuan dari pengamatan dan pengalaman pribadi. Salah satu artinya Ginosko juga bilang. Aku tidak menikmati hidupmu. Alkitab kan bilang begini. Oh aku sudah buat ini. Sudah buat ini. Sudah buat ini. Kenapa Tuhan tolak? Apakah tidak baik melakukan pelayanan pekerjaan? Enggak saudara. Karena ada banyak orang hanya Kristen secara ketepe. Tapi tidak membiarkan kita mengenal Tuhan. Dan Yesus mengenal kita. Dan kemudian menikmati hidup kita. Aku tidak menikmati hidupmu. Itu yang pertama. Sudara. Jadi Ginosko itu kita harus kenal. Dia harus nikmati hidup kita. Setuju boleh katakan amin? Yang kedua apa yang dikatakan firman Tuhan. Eido. Yaitu kata mengenal itu Eido. Yaitu mata melihat dengan mata batin. Atau melihat dari persepsi mental. Yang sering diterjemahkan dengan melihat. Dalam pengertian. Jadi saudara kadang kita kan. Oh ya kenal Tuhan. Oh ya hadirat Tuhan kuat sekali ya. Apakah hanya sampai disitu? No. Kita harus berubah. Ketika engkau di jama Tuhan. Apa yang berubah bu? Dari dalam pasti berubah. Setuju boleh katakan amin? Sebab itu kalau saudara lihat dalam Injil. Dikatakan ada orang-orang yang bertemu Yesus. Dia katakan apa yang kau mau. Supaya aku perbuat. Dia selalu tanya saudara. What do you want? Ada orang buta dia bilang. Dia tidak minta uang. Dia bilang buat aku. Supaya bisa melihat. Saudara ku yang kekasih. Saya percaya. Kalau hanya kita mengikuti Tuhan. Oh ya hadirat Tuhan luar biasa. Tadi saya nangis-nangis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai hari ini pun saya sering. Di mobil dimana. Air mata berjujuran. Ketika baru mau katakan. Lord you are so good. Lord you are so faithful. Ya kan kadang Bapak Ibu mungkin sedang menyembah Tuhan. When the presence of God. Zama hati kita. Kita mengalami jamaat. Kita mengalami lawatan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai disana. Bapak Ibu saudara. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Sehingga kita mengalami pemahaman lebih. Kalau saya hari ini. Masih diberi kesempatan pelayanan. Belum tentu. Bulan-bulan depan. Tuhan masih kesempatan. Kasih kesempatan buat saya. Kalau Bapak Ibu masih diberi kesempatan melayani. Seperti ini. Belum tentu tahun depan. Masih ada kesempatan. Sebab itu saya selalu ingat Tuhan. Setiap kesempatan yang paling kecil pun. Ajar saya untuk. Setia. Kepada Tuhan. Dan disitu saya akan belajar terus. Belajar terus. Kemudian yang ketiga dikatakan apa saudara? Firman Allah berkata. Ada satu kata mengenal Tuhan. Dikatakan epistemai. Dikatakan memahami secara umum. Atau mengerti sesuatu yang sudah dimengerti secara umum. Artinya kita kenal secara umum saja. Tapi kan Tuhan mau kita epistemai. Artinya kenal Tuhan. Lebih ekstrim secara pribadi. Setuju boleh katakan amin. Ketika Anda dan saya ada pasangan mungkin. Mau pacaran. Dia pasti kenal. Dia pasti cari tahu. Dia cari bocoran dimana aja. Apakah orang ini baik? Keluarganya baik? Orangnya layak gak? Untuk jadi teman seumur hidup. Sampai dia kenal baru dia berkata yes. Mengenal Yesus. Saudara tidak boleh hanya umum. Kalau umum sudah lama saya tinggalkan Yesus. Tadi pagi saya saksikan banyak sekali tantangan yang saya alami. Proses yang saya alami. Tadi pagi saya share. Bapak saya pernah difonis. Gila padahal sudah cinta Tuhan. Ya kalau saya tidak kenal Bapak yang saya layani. Saya akan tinggalkan Tuhan. Tapi saya belajar. Saya selalu ingat seperti ini Bapak Ibu. Yesus. Saya tidak kenal. Maksudnya tidak lihat Engkau. Secara fisik. Tapi ketika saya tutup mata. Saya merasa seperti saya sebagai anak perempuan. Bapak. I can come. Saya bisa datang di hadapan Bapak. Kapan saja. Kalau saya datang dan saya gak kuat. Saya tahu. Dia akan peluk. Dia akan kuatkan. Dia akan beri saya kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau kenal Tuhan. yang berkata bahwa aku tidak pernah sekali-kalipun meninggalkan Anda dan saya. taruh dalam hati. Taruh dalam hati. Taruh dalam hati bahwa dia yang Anda kenal. Yang saya kenal. Tidak pernah akan meninggalkan kita. Orang boleh melupakan Anda. Orang boleh mengecewakan Anda. Orang boleh meninggalkan Anda. Tetapi Yesus. Dia bilang sampai kesudahan. Segala sesuatu. Aku akan menyertai engkau. Yang suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu yang harus menjadi kekuatan kita. Salah satu dasar yang kuat. Sebab itu ada ayat yang Paulus bilang. Yang sangat luar biasa. Dia bilang seperti ini. Yang aku kehendaki. Dia katakan supaya apa Saudara. Supaya aku ini boleh mengenal dia. Dan kuasa. Kebangkitannya. Dalam penderitaannya. Saudaraku yang kekasih. Dia katakan seperti ini. Yang aku kehendaki artinya tidak ada keinginan yang lain. Dalam Filipi 3 S10. Salah satu terjemahnya bilang. Tidak ada keinginan yang lain dalam hidupku. Selain yang aku ingini. Kenal Tuhan. Padahal dia sudah dipakai luar biasa. Dia pernah mengalami perjumpaan yang dasyat. Apa ibu Saudara? Dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Tapi itu tidak membuat dia berhenti. Ada berapa diantara Saudara? Mengalami mujizat. Stop di sana. No. Jalan lagi. Masih banyak hal yang dasyat. Yang Tuhan akan siapkan untuk kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Untuk masa depan. Sebab itu sampai hari ini puluhan tahun. Tiga puluhan tahun lebih saya ikut Tuhan. Dan melihat. Melayani Tuhan. Sebab itu ada yang Paulus bilang. Tuhan. Yang aku layani. Apakah pernah kesewa? Sering Saudara. Apakah pernah mengalami kesendirian? Sering. Apakah sering mengalami jalan tertutup? Don't know what to do. Sering. Tapi saya selalu ingat lagi. Pertama kali saya berlari-lari di sebuah lapangan. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya tidak pernah minta macam-macam. Saya cuma bilang Tuhan. I just want to follow you. I just want to serve you. I give all my life to you. For the rest of my life. Sehingga ketika saya menghadapi kesulitan. Saya ingat firman Allah. Bila tidak selamanya orang benar itu goyah. Ketika saya mengalami kesulitan. Firman Allah bilang. Orang yang berjalan makin hari makin kuat. Tidak akan lelah. Tidak akan letih. Kita akan seperti Raja Wali terpandang di atas badai. Yang sulit. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena kita kenal Tuhan kita. Sebab itu ketika mujijat belum terjadi. Do not stop. Jangan berhenti Bapak Ibu. Karena mungkin ketika engkau ingin menyerah. Justru disana mujijat tinggal beberapa langkah lagi. Akan terjadi. Berapa diantara saudara percaya bahwa masih ada mujijat. Ketika dokter berkata. Bapak Anda gila total. Saya bilang sama Tuhan. Dengan berjujuran air mata. Secara manusia saya kaget shock. Tapi saya putuskan lagi. Yesus. Yang saya kenal berkata dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Bapak. Tidak pernah ada sesuatu yang mencelakakan. Kalaupun diizinkan kesulitan. That's good for me. Itu mengubah saya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti. Mengikut dan melayani Tuhan. Karena saya tahu belum selesai. Setuju boleh katakan amin. Itu yang akan membuat Anda tidak berhenti mengejar Allah. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Selalu merasa haus. Haus. Sekalipun kita sudah banyak lihat mujijat. Yang setuju boleh katakan amin. Sampai beberapa bulan di vonis. Dan ada di rumah sakit jiwa. Kemudian dokter berkata mohon maaf. Bapak Anda tidak gila. Sehat. Normal. Mereka salah mendiagnosa. Dan berbulan wahan di sana. Tapi normal. Sehat. Yesus kita. Luar biasa. Bapak Ibu bayangkan. Kalau saya dengar itu. Dan saya tidak akan katakan goodbye. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun. Dan kemudian yang Tuhan kasih cuma ini. Tapi saya belajar kenal. Firman Allah berkata. Yairinia 29 ayat 11. I know the thought. Aku tahu kata Tuhan. Yang aku pikirkan. Untuk anak-anakku. Dia pikirin semuanya. Salah satu arti kata Tuhan. Menetapkan langkah-langkah orang. Dia bilang aku atur. Your small steps. Langkah kecil aja pak. Dia atur. Dia perhatikan. Apalagi langkah-langkah besar. Ketika engkau harus mengambil keputusan yang penting. Ketika engkau mengalami masa yang sulit. Hari ini. Kenal Tuhan. Melebihi engkau. Tahu. Sebagai orang yang beragama Kristen. Engkau akan melihat. Satu poin yang akan saya tutup ini. Apa yang kita akan alami. Ketika kita kenal dia. Kalau saya kenal Bapak. Dia kenal saya. Saya baru panggil dikit aja. Yesus. Dia kenal suara saya. Setuju boleh katakan amin. Ketika kita sulit. Panggil namanya. Dia pasti berhenti. Dan menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Berapa diantara Bapak Ibu yang rindu untuk dikenal Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Tinggi-tinggi boleh lambaikan tangan. Boleh kita beritepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit pendiri. Bapak Ibu saudara. Yang di rumah. Mahapun yang ada di Surabaya. Best Church. Ciputra World, Surabaya. Sekali lagi kita punya Tuhan yang kita kenal. Yang luar biasa. Suci boleh katakan amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Engkau alasanku selamaku hidup. Panggil namanya. Yesus. Yesus. Tuhan. Perangkan amin. Tuhan. Tuhan. Bos. Di luar biasa. Temu. Selamaku hidup. Tuhan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton